Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua? Saya harap baik-baik saja Kali ini kita akan membahas tentang data Data merupakan bab terakhir di matematika kelas 5 Fokus kita kali ini Kita akan masuk ke Macam-macam penyajian data Yang akan kita bahas pertama adalah daftar Daftar Biasanya kita gunakan untuk mencari berapa nilai tertinggi Berapa nilai terendah Siswa yang mendapatkan nilai 60 Atau mencari ketuntasan nilai Misalkan Nah, bagaimana kita cara membaca daftar Pertama, ini adalah daftar yang kita telah pelajari sebelumnya Jadi daftar merupakan data-data yang disusun secara lebih rapi ketimbang ketika kita mengambil data Pertama kita hitung dulu jumlah datanya ada berapa Terus kita urutkan data ya bisa dari yang terkecil atau dari yang terbesar Nah, supaya apa? Supaya nanti data di daftar itu akan lebih mudah kita baca Contohnya seperti ini Ini Ya, bisa kalian hitung sendiri Ada kurang lebih 1, 2, 3, 4 ke samping Dan 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah Berarti, kalau kita kalikan keduanya Kita akan mengetahui jumlah keseluruhan data 4 x 5 adalah 20 Berarti, kita punya 20 data disini Terdiri dari nilai-nilai Dari angka-angka Nah, kita mulai ya Kita cari nilai yang terendah dulu Misalkan Ada 60 Nah, 60 ada berapa? Kita cari Ternyata 60 cuma ada 1 Nah, selanjutnya berarti di atas 60 kita temukan 65 Nah, 65 berapa? Ya, ternyata ada 1 juga Ada di pojok kiri sebelah atas Selanjutnya ada 70 Kita hitung 70-nya ada berapa? Ternyata ada 2 Ya, lanjut ke 75 Ternyata sama ada 2 juga Terus, ada 80 Ya, 80 kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5 Nah, 85 Ya, kita hitung lagi Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nah, 90 Kita hitung 1, 2, 3 Nah, karena 90 paling tinggi Ya, nilainya Sudah sampai situ Karena tidak ada 95 atau 100 Nah, bagaimana cara mengetahui bahwa Yang kita cari itu benar Jumlah, ya, semua data ini kita tambah 1 tambah 1, 2 2 tambah 2, 4 4 tambah 2, 6 6 tambah 2, eh, tambah 5 Adalah 11 11 tambah 6, 17 Dan 17 tambah 3, 20 Ya, berarti total Daripada datanya telah tepat Nah, kita akan menggunakan acuan ini Untuk menyusun sebuah daftar Ya, masih sama Seperti yang tadi, ya Dengan angkanya yang telah saya ubah warnanya Supaya kalian lebih mudah mencernaknya Ya, dari 60 sampai 90 Ya, perhatikan warnanya Saya akan menyusun dari kiri atas Ya, ke kanan Terus sampai akhirnya ujungnya Ada di kanan bawah Kita mulai dari 60 dulu Ya, karena 60 cuma 1 Kita tulisnya 1 65 Hanya ada 1 juga 70 ada 2 Kita tulis 2 kali 75 Ya, kita tulis 2 kali Nah, Pak, kok nggak Langsung ke sebelah kanannya 75 lagi Ya Ya, daftar itu Tidak harus panjang Satu jalur Bisa kalian membuat Bertingkat-tingkat Nah, ini saya membuat 4 tingkat Ya, ke samping 5 Ke bawah 4 Benarnya bisa juga Ya, ke samping 4 Ke bawah 5 Jadi, daftar itu Tidak harus selalu Sama seperti soal Ya, 75 Nah, 80-nya ada 5 1 2 3 4 5 Ya 85-nya ada 6 1 2 3 4 5 6 Dan yang terakhir 90 ada 3 1 2 3 Nah, dari sini Tentu Lebih Mudah Kita cerna Ya Kalau kita mau Lihat nilai Tertingginya Kita lihat Ke kanan bawah 90 Yang paling rendah Kita lihat Dari kiri Sebelah atas Ujung kiri Sebelah atas Yaitu 60 Nilai terbanyak Kalian Bisa tinggal Cari Ya, di sini Nilai terbanyak Yang muncul Adalah 85 Yang dapat 80 berapa? Ada 5 Yang dapat 75 2 Nah, itu adalah Cara menyusun Sebuah daftar Tentu Ini Masih sedikit Datanya Ya Nah Ini merupakan Salah Satu Dari Penyajian data Yang akan kita Pelajari Di kelas 5 Nah, ini Biasanya Sering ditanyakan Ya Berapa nilai Tertinggi Tadi 90 Nilai terendah 60 Dan nilai Terbanyak Yang muncul Adalah 85 Terima kasih Semoga Bermanfaat Kurangnya Saya Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih